Intro Itu tadi video tentang apa Ciko? Video tadi itu adalah cuplikan dari peristiwa gempa yang pernah terjadi Rara Nanti aku jelaskan Sekarang kita sapa dulu teman-teman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya Teman-teman, sekarang kita akan belajar dengan tema Bumi dan alam semesta Subtema gejala alam yaitu gempa bumi di kelas 5 Ada pun kompetensi dasar yang perlu diperhatikan yaitu Yang pertama, menjelaskan faktor penyebab gempa bumi Yang kedua, mengidentifikasi lokasi rawan gempa bumi di Indonesia Dan yang ketiga, memahami upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi Ada pun indikatornya yaitu Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab gempa bumi Seperti aktivitas gunung berapi dan patahan lempeng bumi Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi lokasi rawan gempa bumi di Indonesia Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat memahami upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi Apa itu gempa? Getaran akan terasa beberapa saat Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala menggunakan bantal Jika gempa meredah, keluar dan carilah tempat yang lapang Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon Lindungi kepala dan hindari selalu benda-benda yang berbahaya Jika, sebenarnya gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempen bumi Sini aku tunjukkan Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan Tetapi, terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Ciko? Tidak semua, Rara Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempengan di daerah tersebut Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi itu bergerak, Ciko? Terkadang, kita akan merasakan gempa susulan Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan yang baru Taukah kamu, Rara? Indonesia ternyata berada di pertemuan tiga lempengan Sehingga Indonesia menjadi area yang rawan gempa Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Rara Namun, tahu tidak? Pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa lho Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif Yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa karena lempengan tersebut Yang salah satunya ada di Maluku Utara Misalnya, seperti Danau Tolire di Ternate Gunung Gamalama Gunung Kiematubu di Tidore Gunung Gamkonora di Halmahera Barat Dan masih banyak lagi Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari pertemuan lempeng-lempeng Yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis Sejak tahun 1900 hingga 2022 Tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia Di antaranya, yaitu gempa besar yang terjadi di daerah Aceh pada tahun 2004 Jogja tahun 2006 Padang tahun 2009 Daerah Lombok dan Palu di tahun 2018 Selain di daerah-daerah tersebut Ternyata di Maluku Utara juga pernah mengalami gempa yang serupa Yaitu gempa yang pernah terjadi di daerah Halmahera Selatan pada tahun 2019 Kemudian ada juga gempa yang terjadi di Halmahera Barat pada tahun 2023 Wah, ternyata banyak sekali kejadian gempa di Indonesia Rara, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh Peta gempa itu apa, Ciko? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia Sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa Kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda Lalu, bagaimana cara membaca peta gempa itu? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak Daripada daerah yang berwarna terang, Rara Ciko, apakah kamu merasakannya? Rasanya semua terasa bergoyang Ini pasti gempa, kompor sudah dimatikan kan, Rara? Sudah, aku merendang Ayo kita keluar, Rara, berhati-hati melangkannya Rumah kita hancur, Ciko Tenang, Rara Keselamatan kita lebih penting Coba bayangkan Jika kita masih berada di dalam rumah Iya, aku sangat takut Bagaimana gempa bisa menghancurkan rumah kita, Ciko? Gempa merupakan akselerasi yang masuk ke dalam sebuah bangunan Sehingga bangunan yang tadinya diam saja akan mendapatkan gaya Atau guncangan yang menyebabkan mereka runtuh Untung saja, kita sempat menyelamatkan diri Iya, Rara, untung saja Guncangan akibat gempa sendiri tidak akan berbahaya Apabila kita berada di tengah sawah Atau lada yang luas seperti sekarang ini Karena tidak ada apa-apa di sekitar kita Yang dapat runtuh dan membahayakan kita Jadi, kalau tidak ada runtuhan yang jatuh ke badan kita Sebenarnya, gempa belum tentu membahayakan ya, Ciko? Betul sekali, Rara Kita harus membangun rumah yang tahan gempa Dan kita juga harus selalu tanggap dengan adanya bencana alam yang terjadi Seperti gempa bumi